Hai co-friends, diketahui dari soal tersebut untuk fungsi GX sama dengan 14 dikurangi 2X. Nah, pada pertanyaan yang A disini untuk hitung nilai X-nya. Nah, disini GX sama dengan main 2. Nah, GX-nya adalah 14 dikurangi 2X sama dengan main 2. Jadi, untuk nilai main 2X-nya dipindah ruaskan menjadi 14. Nah, main 2 dipindah ruaskan menjadi positif plus 2. Sama dengan untuk main 2X dipindah ruaskan juga menjadi positif yaitu 2X. Nah, jadi disini sama dengan 16. 16-nya sama dengan 2X. Sehingga nilai X-nya sama dengan 16 dibagi 2. Maka X sama dengan 8. Nah, dari sini pada pertanyaan yang A nilai X-nya sama dengan 8. Pada pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B disini GX-nya sama dengan 10. Jadi, 14 dikurangi 2X sama dengan 10. Nah, jadi nilai 14 disini 10 dipindah ruaskan menjadi negatif 10. Sama dengan 2X. Nah, jadi disini 4 sama dengan 2X. Sehingga nilai X-nya disini sama dengan 4 per 2. Jadi, X sama dengan 4 per 2 yaitu 2. Nah, pada pertanyaan yang B nilai X-nya disini sama dengan 2. Dan disini pertanyaan yang C dari GX-nya sama dengan 2 ditambahkan dengan A. Nah, jadi untuk nilai X-nya disini dari 14 dikurangi 2X sama dengan 2 ditambahkan A. Maka, 14 disini 2 plus A-nya dipindah ruaskan menjadi min 2 min A. Sama dengan 2X. Jadi, 12 dikurangi A sama dengan 2X. Sehingga nilai X-nya sama dengan 12 dikurangi A per 2. Jadi, pada pertanyaan yang C, nilai X-nya sama dengan 12 min A per 2. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.